Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman di forum MUKA PII, Kader Pemikir Islam Indonesia yang kami sayangi. Terima kasih Anda kalian semua sudah mengikuti pelajaran yang dipimpin oleh Saudara Budi Munawar Rahman yang saya kira sangat intens dan materinya itu bagus-bagus. Ya mungkin itu kemarin selama lima bulan sangat serius pelajarannya. Nah tapi sekarang dengan saya kita cerita saja, jadi rileks untuk mengendorkan pikiran kita semua ya. Saya pernah menulis buku Hidupku Dengan Cak Nur, itu sebetulnya itu kebetulan saja. Jadi setelah Cak Nur meninggal, kemudian satu sengah bulan setelah Cak Nur meninggal itu bapak saya meninggal. Saya menemani Cak Nur sakit satu tahun itu, jadi rupanya saya menekan, menekan perasaan saya sehingga saya itu tidak bisa menafas panjang. Jadi kalau nafas cuma pendek-pendek gitu. Akhirnya saya bilang sama Nadia, mama kok nafasnya pendek-pendek begini, ngga bisa nafas panjang. Jadi saya memang menurut panjang dulu, ngga bisa dulu. Kemudian Nadia bilang, oh kalau gitu mama perlu nulis. Mama tuliskan apa saja dalam hati mama dan pikiran mama, entah yang itu marah, entah sedih, entah bahagia. Pokoknya mama nulis. Akhirnya Mika membelikan saya laptop dan saya mulai nulis. Saya tulis semuanya itu pengalaman Cak Nur. Ya awalnya dibaca oleh Pak Ibnu, Mbak Omi marah ya. Ya saya marah. Marah kepada banyak orang dan keadaan. Akhirnya setelah itu beberapa bulan saya nulis, akhirnya saya taruh. Taruh lagi, saya enggak menulis, saya tinggal. Saya mulai merenung, mulai mengikhlaskan, mulai bersyukur. Ingat kata Cak Nur bahwa bersyukur itu mengingat hal-hal yang positif. Setelah itu setelah setahun, akhirnya saya tulis lagi. Saya tulis lagi setelah, kalau enggak salah selesai sampai 75 halaman gitu, saya berhenti. Ternyata ada anak muda Henry, temennya Rosie itu, itu datang menanyakan, Bu, mana tulisannya ibu yang dulu? Untuk apa? Saya bilang gitu. Ya diterbitkan untuk buku, ah malu saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya dia minta. Akhirnya itu terwujud buku-buku itu. Nah kemudian, saya sudah sering juga cerita mengenai ladan Cak Nur itu misalnya, kesederhanaan Cak Nur. Itu memang sudah terlihat dari sejak kami pacaran itu. Jadi pacaran sini jangan dimaksudkan kayak anak seperti sekarang ya. Artinya bebas atau gimana. Cak Nur dulu sebelum lamaran, kalau ke Madiun, mesti dengan temannya Pak Hafiz Dasuki. Hafiz Dasuki, teman dari kontor dan juga di YNC Putat juga. Tapi almarhum dia sudah meninggal. Itu sering selalu mesti menemani Cak Nur. Kemudian setelah lamaran, Pak Hafiz Dasuki datang sendiri juga. Akhirnya itu kalau makan, Pak Hafiz Dasuki ngajak makan itu bukan di restoran. Itu di warung. Nah saya enggak pernah ke warung itu enggak pernah. Jadi ya saya berbohong sama Cak Nur, kalau saya sudah kenyang. Jadi saya enggak makan. Ya ternyata sampai setelah kami menikah, menikah kemudian saya dibawa ke Jakarta, itu makannya juga di warung, di pinggir jalan. Ya saya awalnya enggak bisa, tapi akhirnya kan saya lapar. Saya hamil, waktu itu hamil 6 bulan kalau enggak salah, di Pak Jakarta. Pemaksa saya juga akhirnya mau juga, kata Cak Nur. Ya begini nih, Deong, saya di Jakarta 10 tahun itu, makan saya di pinggir-pinggir jalan kini seadanya, katanya. Saya ternyus, saya terharu juga melihat Cak Nur begitu. Nah kemudian setelah itu kami bisa di Benjemin rumah oleh Pak Hartono. Dan apa itu, kalau enggak salah Pak Hartono itu, ada teman-teman Cak Nur yang di bawah Pak Hartono. ada Utomo, ada Eki, ada Pak Rifai, dan lain-lainnya. Jadi tiap bulan itu Utomo mesti ngantar beras sekarung untuk kami, ya dari gudangnya Pak Hartono itu. Setelah itu, Cak Nur aktif lagi kan di HNI, soalnya Cak Nur kan kepilih lagi. Maka dari sebetulnya Cak Nur itu waktu kepilih itu, dia begitu selesai kepilih, dia langsung kemadiun, dia sedih sekali karena tidak terpikirkan dia akan terpilih. Dan itu terpaksa diterima Cak Nur karena kalau tidak terjadi perpecahan. Saya bilang Mak Cak Nur, yaudah kalau pernikahannya ditunda saja, kata Cak Nur. Ditinggal tiga tahun maunya lepas saja, nanti tiap lu mundur lepas lagi. Nah, terus kemudian, itu kalau makan, Cak Nur pun juga seadanya saja, apa yang saya subuhkan di jamakan tidak pernah menolak. Kalau misalnya saya kurang asin, ya Cak Nur ke dapur, ambil garam sedikit, dia tambahin sedikit. ditambahin garam. Kemudian setelah itu, ya biasa Cak Nur pergi pagi, pulang malam, karena masih aktif di HMI waktu itu. Kemudian keteladan Cak Nur lagi, yang perlu di, ini adalah Cak Nur itu dengan bertangga selalu menengok. Seminggu sekali paling tidak, kalau Jumatan, Cak Nur selalu Jumatan, kalau dia tidak bertugas untuk hutbah di lain tempat, selalu Jumatan di belakang, apa, di belakang rumah, yang ya agak jauh, tapi Cak Nur jarang saja. Di situ sekarang melewatin rumah-rumah, bukan rumah-rumah gudungan, bukan, ya rumah penduduk, gitu. Nah, di situ Cak Nur sering berdialon, apa kabar, segala macam. Kemudian juga ada tetangga yang Kristiani, Cak Nur tidak lupa selalu membelikan kue-kue untuk mereka-mereka yang merayakan hari Natal. Kalau Cak Nur ragi di luar kota, pasti saya yang dipesan diwanti-wanti jangan sampai lupa untuk membelikan kue mereka. Karena mereka bahagia, kita juga ikut bahagiakan. Melihat mereka bahagia. Jadi kita ikut kebahagiaan kita, itu ikut kebahagiaan mereka. Begitu kata Cak Nur. Kemudian Cak Nur itu kikih dalam belajar. Itu memang katanya sejak kecil sudah senang baca. Kemudian saya tahu waktu Cak Nur sudah tidak ada, saya lagi beres-beres klipingnya Cak Nur. Itu Anda, saya menemukan secarik kertas kecil yang biasanya ditaruh di korang itu yang di pojok di atas kecil. Itu tentang astronomi. Saya baca, loh ini kan, ini kan apa itu, yang sering Cak Nur diramahkan. Jadi Cak Nur itu rupanya kalau membaca korang, tidak hanya, mungkin headline itu kadang-kadang saya yang disuruh membacakan. Tapi rupanya bagian kecil-kecil itu Cak Nur itu membacanya. Ya itu, itu tuh isinya, itu dibangkat Cak Nur untuk menerangkan Israq Miraj Nabi. Cak Nur sering pakai itu. Jadi misalnya di situ disebutkan di klipingnya itu, bahwa jarak antara bumi ke langit itu, kalau nggak salah ya, 7 tahun cahaya atau bagaimana, jadi pulang pergi 14 tahun cahaya. Padahal, kata Cak Nur, ya menurut itu, menurut ini saya mendengarkan cerama Cak Nur waktu Israq Miraj Nabi, jadi padahal itu baru jarak langit yang kita ketahui. Tapi padahal Nabi itu kan 7 langit. Ya berarti lipatnya 7-nya. Jadi memang tidak bisa, ya apa, imajinasi kita juga tidak bisa membayangkan betapa jauhnya. yang bisa, ya itu makadariu bisanya hanya diimani. Jadi itu yang saya kaget. Jadi memang Cak Nur itu memang membaca itu memang sudah hobi. Dan dia itu sampai sakit pun waktu di Singapura, karena dia ada kursi yang ergonomik gitu, enak. Cak Nur itu bisa membaca 2 jam Al-Quran dari bahasa Persi. Saya salut-salut sekali. Kemudian waktu di Chicago juga begitu. kuliah jelas itu berat. Apa itu, Cak Nur sering keperusahaan juga. Mana Cak Nur masih mau memikirkan beasiswa yang hanya sedikit, habis beasiswa satu dibagi perempat. kemudian harus memikirkan anak-anak juga. Kita pulang aja. Saya diem aja, kalau Cak Nur begitu saya dengarkan aja. Setelah 2 minggu udah lerem, saya tanya emak Cak Nur, kita pulang kemana? Soalnya rumah kita kan dikontrak. Kita sudah enggak punya uang lagi. Apa kita balik ke Madiun? Saya kasih gambaran gitu. Ya, tapi Bapak enggak bisa, Ma. Gimana? Mama bisa enggak? Saya bilang, Mama bisa. Dan akhirnya saya ambil inisiatif untuk benda apartemen yang lebih kecil. Kemudian saya juga bekerja. Dan itu. Dan kemudian Cak Nur itu, ya karena memikirkan anak-anak. Mikkel waktu itu mengajarkan Mikkel dengan metode yang saya pakai di Nadia di sini, di Indonesia, itu Mikkel enggak bisa. Makanya akhirnya Cak Nur itu membuatkan buku untuk Mikkel belajar membaca Al-Quran. Jadi belum nanti korespondan dengan teman-teman yang berkirim surat. Apalagi terjadi juga surat-mengurah dengan Pak Rum yang sudah dibukukan dan Cak Nur juga untuk menambah biaya itu juga, biaya beli buku itu, Cak Nur juga menerjemah, yaitu khasana intelektual Islam. Jadi memang saya salut banget Cak Nur itu kuat-kuat orangnya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu di ini. Cak Nur itu kalau menilai sesuatu, itu sepertinya dia selalu mengambil jalan tengah. Dulu banyak teman-teman atau kelompok atau orang-orang yang datang minta solusi atau pendapat Cak Nur bagaimana sebaiknya. Kemudian Cak Nur selalu memberikan beberapa alternatif pemikiran dan rupanya itu dipakai. Jadi, dan waktu itu rupanya didengar oleh Nadia. Saya tidak tahu waktu Nadia, saya baru tahu setelah Cak Nur meninggal, saya ke Amerika lima tahun yang lalu waktu di tempat Nadia. Saya ke tempat Nadia, saya lagi makan di kantin, Nadia beli makanan, ada temannya itu yang, ada temannya yang itu, yang ke saya, eh Tante, apa kabar? Nah, kita ngobrol sebentar. Akhirnya dia bilang gini, Tante, saya senang loh Nadia di kantor itu. Kenapa? Dia itu selalu bisa menengahin masalah-masalah yang ada. Jadi, dia itu selalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, kayak juru selamat deh, Tante dibilang gitu. Ah, masa saya? Iya, Tante. Jadi, pokoknya persoalan dah, eh Nadia, Nadia, jadi dipanggil. Saya, saya enggak tahu, saya pikir kok Nadia jadi penengah dari siapa. Akhirnya sampai rumah, saya tanya Nadia. Oh, itu tadi temenmu bilang, katanya kalau ada masalah-masalah, kamu bisa menerisakan dengan baik. Kamu jadi penyelamat katanya. Kamu jadi penengahnya gimana? Kamu belajar dari mana? Dan penengah kayak gitu. Dia jawabnya, dari papa. Dia bilang gitu. Dari papa emang kapan? Nah, itu yang teman-teman papa pada ke rumah itu, Nadia itu diperleng jindingnya, Nadia dengerin. Oh, jadi Alhamdulillah. Jadi, itu di rupanya tamu-tamu yang ke sini itu jadi membawa berkah juga bagi kami, bagi anak-anak. di Nadia. Jadi, kemudian, kemudian, nah, Cak Nur itu juga suka dengan kedamaian. Itu Neni, jadi kalau mau protes, yang damai aja. Tadi kan ngomong-ngomong soal ini ya. Soal apa tadi? Yang pemilu ditunda tadi ya. Pemilu. Pemilu. Saya kan ini apa itu, waktu Cak Nur menurunkan Pak Harto itu dulu kan banyak dimu-dimu. Banyak sekali. Rame sekali kan waktu itu. Anda semua bisa menggambarkan betapa raminya keadaan waktu itu sehingga TV-TV pun juga rame. Tapi Cak Nur selalu kalau melihat TV itu bergeming. Tidak bisa gitu. Pak Harto harus turun dengan hormat. Akhirnya Cak Nur tanggal 14 Mei itu dipanggil, diundang oleh Mabes Agri. Kemudian Cak Nur diminta untuk memecahkan solusi keadaan waktu itu. Kemudian Cak Nur sebelum Pak Harto dijemput Cak Nur bilang Mas sebentar suruh tunggu sebentar Pak Pak tak menulis. Cak Nur menulis di selembar kertas gitu. Kemudian itulah poin-poin yang dibawa yang dibawa Cak Nur ke mana ke Cilangkap ke Mabes abri. Lalu judulnya itu kalau apa judulnya itu semua harus berakhir dengan baik atau kusmu khabimah. Jadi Cak Nur memang suka dengan kedamaian. Jadi kalau yang memikirkan keadaan yang kacau selalu dia memikirkan bagaimana solusi yang baik yang damai. Kedamaian itu didampakan oleh Cak Nur di negeri ini. Juga keadilan sosial. Maka dari itu itulah saya kira yang bisa diteladanin oleh Cak Nur. Mudah-mudahan aja kalian semua anak-anak muda bisa menuruskan menjadi orang yang bijaksana yang adil yang bisa mengucapkan solusi dengan baik. Terima kasih Neni. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.